Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Silviana Murni melakukan kampanye ke pemukiman padat penduduk di kawasan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Dalam kampanye-nya, Silvi menarik perhatian warga dengan program andalanya, yaitu dana 1 miliar per tahun untuk RT dan RW. Menurut Silvi, peran RT dan RW sangatlah penting untuk membangun dan memperbaiki kota Jakarta. Selain kepada RT dan RW, Silvi juga berjanji akan memberikan dana tunai kepada para lansia. Dana tunai yang dijanjikan ini merupakan salah satu unggulan pasangan Agus Silvi untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada orang tua atau lansia yang nggak mampu, udah dia nggak produktif, nggak mampu, saya pun urus. Nah, karena itu kita bilang, kita akan memberikan bantuan langsung dengan 5 juta per tahun. Artinya 400 ribu per bulan. Siapa yang ngurus? Siapa nih? Yang ini lansia di sini pantas, nggak pantas? Siapa? RT-RW lah, yang terdepan dibantu.